Assalamualaikum sahabatku semuanya bertemu lagi di videoku kali ini kali ini aku membuat bolu panggang penasaran dengan resepnya? tonton videonya sampai selesai langkah pertama siapkan wadah dan masukkan 8 sendok makan gula pasir kemudian masukkan 2 butir telur selanjutnya kocok telur menggunakan whisk kocok sampai telur dan gula berubah warna menjadi putih pucat dan berjejak nah ini adonannya sudah berubah warna ya teman-teman ini sudah putih pucat dan berjejak artinya telur dan gulanya sudah mengembang selanjutnya masukkan terigu sebanyak 12 sendok makan lalu aduk ringan menggunakan spatula sampai adonan benar-benar tercampur rata setelah adonannya tercampur rata lalu masukkan susu kental manis aku menggunakan kurang lebih 5 sendok makan nah selanjutnya masukkan margarin kurang lebih 3 sendok makan sambil aduk-aduk lagi sampai tercampur rata nah setelah adonan selesai siapkan loyang yang sudah diolesi minyak dan terigu lalu masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan nah ini adonan bolunya sudah siap dipanggang nah dan ini bolu panggangnya sudah matang dan langsung aku pindahkan ke piring ini hasilnya cukup memuaskan bagi aku ya teman-teman lembut di dalam dan garing di luar sekian video tips dari aku semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe bye